musik Terima kasih telah menonton Hujan yang mengguyur wilayah kendal sejak Minggu 6 November 2022 siang hingga petang, mengakibatkan sejumlah wilayah terendam banjir. Bahkan hampir seluruh wilayah di Kaliungu dan Kaliungu Selatan terendam banjir, hingga lebih dari 1 meter. Seperti di Dukuh Proto-Wetan dan Proto-Kulon Desa Proto-Mulyo Kaliungu Selatan, banjir akibat luapan sungai merendam rumah warga. Ketinggian air di jalan saja lebih dari 1 meter, belum lagi yang di dalam rumah, bisa lebih, terutama yang berada di sekitar sungai karena lebih rendah. Warga sudah mulai dievakuasi, khususnya yang rumah terendam hingga masuk ke dalam. Sementara, warga diungsikan ke rumah yang lebih tinggi. Tidak hanya wilayah Proto-Mulyo, luapan sungai Aji juga merendam rumah yang ada di sekitar Pasar Geladak dan Kampung Jagalan. Air limpasan juga menggenangi jalan utama di Kaliungu, baik di Pasar Sore maupun sejumlah kampung di Kaliungu. Perumahan di belakang Pasar Pagi Kaliungu juga terimbas genangan hingga masuk ke dalam rumah. Sementara sejumlah pohon juga ikut tumbang akibat angin kencang. Terima kasih telah menonton!